Segerombolan pemuda terekam CCTV mencuri seekor musang dalam kadangnya dari sebuah teras rumah warga Jalan Banyu Urib Kidul Gang 1 No. 35, Banyu Urib, Sawahan, Surabaya, pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023, dini hari. Hewan nocturnal jenis mamalia tersebut merupakan peliharaan milik Hadi Rahmat, jenisnya musang pandan jinak bernama Latin Paradoxurus hermafroditus. Korban Hadi Rahmat mengaku, dirinya sudah memelihara musang tersebut sejak 2 tahun lalu, sengaja ia membeli hewan itu, untuk menemani kedua anaknya bermain. Berdasarkan rekaman CCTV, Hadi menceritakan, para gerombolan pemuda tersebut datang ke teras rumahnya sekitar pukul 047 waktu Indonesia Barat. Kemudian, gerombolan pemuda tersebut terpantau membawa musang beserta kandangnya itu, sekitar pukul 057 waktu Indonesia Barat. Hadi mengaku, dirinya tidak mempermasalahkan nilai kerugian akibat pencuri musang peliharaannya itu. Hanya saja dirinya resah bahwa beberapa barang-barang miliknya di teras rumah kerap hilang dicuri orang. Ia menduga, pelakunya adalah orang-orang tak dikenal yang dibawa oleh warga baru di permukimannya. Terima kasih telah menonton!